Karena kalau Anda tidak lakukan, soal waktu aja Anda jadi huruf C semua, begini. Jumpa lagi teman-teman sekalian dari tempat biasa, Kilo Gym Rumah Sakit Cilomampang. Beberapa hari yang lalu, kami dari SMA Canisius, reuni 50 tahun di sekolah itu. Dan saya bertemu dengan beberapa, banyak lah teman-teman ya, seangkatan. Dan saya lihat banyak yang posturnya tidak baik. Bad posture, dikatakan. Apa itu bad posture? Itu adalah posisi tubuh yang tidak baik karena, begini. Kita melihat ya, kalau posisi tubuh yang baik itu adalah kepala ini kalau dari samping, itu kira-kira ada di tengah-tengah sini. Ya, jadi tidak boleh di belakang, tidak boleh di depan ya. Jadi kepalanya itu semua, banyak kan itu karena banyak kerja di komputer, di meja, lihat HP. Jadi lehernya itu begini. Yang ganti ke depan. Oke, terus karena duduk juga begini. Ini shouldernya hans, hans back namanya ya. Kayak bongkok, ini ke depan. Posisinya begini, lehernya ke depan. Punggungnya rounded ya. Dan ini akan banyak menimbulkan masalah. Masalahnya apa aja? Karena kepala kita ini, itu kalau kita berdiri posisi di tengah, itu tidak terlalu berat. Jadi pada saat kita begini, itu berat kepala kita itu beberapa kilo beratnya, kilogram. Jadi ini semua ditahan oleh leher kita. Kalau ini sering Anda lakukan, jadi itulah penyebab pengakuran pada usia lanjut. Jadi kita mau mengurangi, bagaimana caranya supaya kita bisa melawan postur yang tidak baik ini. Karena apa yang terjadi dengan ini? Nanti kalau padanya begini, itu satu pengapuran di leher, terjadi saraf kejepit. Ini kalau bundaknya begini, ini impinsmen sindrom kejepit juga di sedih bahu. Nanti masalah banyak, posisi begini juga menimbulkan ketidaknyamanan pada sampai ke arah pinggang. Jadi latihan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, simple, untuk melawan ini dengan bertambahnya usia? Satu, untuk leher itu, kalau posisi kita begini, kita melatih otot-otot deep flexor dari leher. Itu gimana? Ambil ini, paksin bagi patokan, kita dorong. Dorong. Untuk berapa kali ya, silahkan dilakukan sering-sering. Kalau untuk postur yang ke depan begini, itu semua karena otot depan ini jadi memendek, karena kita duduknya selalu begini. Jadi sedangkan otot punggung kita teregang, jadi lemah. Ini ketat, di belakang lemah. Nah, untuk melawan itu, kita harus melatih otot back. Itu sebabnya kalau Anda lihat, di kilo gym, mesin untuk otot depan chest itu mungkin cuma ada dua. Tapi untuk back sangat banyak. Ini Anda lihat ya, dari sana itu back semua ini. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu kekurangan selalu begini, backnya semua ketinggalan. Sebagai contoh lagi, lebih banyak orang bisa push up kan daripada pull up. Pull up itu untuk belakang ya. Jadi, ambillah. Kita harus melatih otot-otot back, itu semua membantu. Tapi mau cari yang simpel, itu adalah kita harus terutama memperkuat otot rhomboid. Rhomboid itu otot apa? Itu otot di tengah. Nanti dikasih gambarnya ya, rhomboid. Otot di tengah di antara dua tulang belikat. Ya, itu melemah, jadi kita perkuat. Nah, itu dengan alat-alat ini banyak tentu bisa. Tapi kalau cuma punya karet di rumah, bisa ini. Ya, caranya adalah kita kaitkan ini pada sesuatu, objek ya. Kemudian kita lakukan ini. Jadi ini tahan, lepas. Ini waktu kita, ini kita rasakan bahwa tulang belikat kita mendekat, kita kontraksikan. Ya, kayak kita mau menjepit, ada pinsil di belakang itu, di antara tengah-tengah punggung kita. Ya, terus yang kedua adalah, kalau itu buka, ini juga bisa dengan tarik. Sama juga, begitu sampai selesai, gini, akhir daripada gerakan ini, Anda tahan, kontraksikan. Kita kencangkan itu otot punggung Anda, dan bayangkan saya mau menjepit sebuah pinsil di tengah-tengah punggung kita. Jadi kita menjepit, mendekatkan kedua tulang belikat kita. Itu latihannya. Seperti biasa, kalau ditanya beberapa kali, ya semua bertahap dalam hidup itu. Anda kan SD dulu, baru ke SMP, baru ke SMA, dan seterusnya. Jadi semoga bermanfaat, karena kalau Anda tidak lakukan, soal waktu aja Anda jadi huruf C semua. Begini. Dan itu segala konsekuensi penyakit muncul. Semoga bermanfaat, Dr. Henry Soehendra. Dari Siluam Mampang Kilo Gym. Stay fit and strong!